Dan juga warnai arus lalu lintas di jalur mudik selatan. Di rute ini, antre kendaraan salah satunya mengular di kawasan nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, polisi membagi arus menjadi dua jalur, yaitu melewati akses Tasik Malaya dan Garut. Dua hari jelang Hari Idul Fitri, pemudikian padati jalur selatan kawasan nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di jalur ini, bus dan pendaraan pribadi mendominasi. Antre terjadi mulai area postangan hingga kawasan Cagak. Di sejumlah ruas menanjak, kendaraan juga terpaksa merayap karena armada-armada besar harus melaju pelan. Mencegah macet makin mengular, sejak Jumat malam polisi berlakukan rekayasa lalu lintas, berupa membagi arus kedua rute, Tasik Malaya dan Garut. Polisi juga gandakan penjagaan di sejumlah area rawan, terlebih kini tengah kerap turun hujan. Harapkan para pengemudi untuk ruda dua khususnya agar menyiapkan mantel jas hujan. Baik itu yang di depan, maupun penumpangnya. Dan sampai nanti penambahnya terjadi kecelakaan. Selain karena memang mudik mulai memasuki puncaknya, kepadatan di jalur selatan ini juga terjadi sebagai akibat pengalihan arus dari jalur tengah atau jalur Cijelak Kabupaten Sumedang dan jalur utara di ruas Tol Cikampek. Adi Rianto melaporkan untuk NET.